Saluran pembuang SPP Ipil membentang dari Sungai Pidadah sampai saluran sekunder SK21 sepanjang 10,4 km. Lebar dasar saluran SPP Ipil 5 m dengan kemiringan lereng 1 berbanding 1,5 m. Lebar dek di kanan kiri saluran 5 m. Secara administrasi, SPP Ipil berada di tiga desa yaitu Desa Bumi Ratu dan Desa Wono Agung di Kecamatan Rawajitu Selatan Kabupaten Tulang Bawang dan Desa Bandar Anom Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji. Saluran SPP Ipil merupakan sumber air untuk lahan sawah dengan luasan baku seluas 3417 hektare. Lahan layanan SPP Ipil sebagian besar berada di zona tidak terjangkau pasang surut. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan air untuk pertanian terutama pada saat musim kemarau. Upaya yang dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhan air di lahan sawah adalah dengan pemompaan dari saluran primer sampai ke lahan sawah dengan tiga kali tahapan pemompaan. Pemompaan pertama, air dipompa dari saluran primer ke saluran pembuang sekunder dengan panjang rata-rata 250 meter. Pemompaan ini membutuhkan waktu selama lebih kurang 11 jam, dilakukan sampai memenuhi saluran sekunder dan saluran kolektor di kanan kirinya, dengan total kapasitas tampung kedua saluran sebesar lebih kurang 4000 meter kubik. Pemompaan kedua, air dipompa dari saluran pembuang sekunder atau kolektor ke saluran subsekunder dengan panjang rata-rata saluran 1,8 kilometer dan polume rata-rata saluran 9400 meter kubik. Untuk mencapai polume tersebut dibutuhkan waktu lebih kurang 27,5 jam. Pemompaan ketiga, air dipompa dari subsekunder ke lahan sawah oleh masing-masing pemilik lahan, dengan asumsi luas lahan 1 hektare dan kelelaman air di lahan rata-rata 15 cm. Maka, polume kebutuhan air 1500 meter kubik dengan waktu pengisian lebih kurang 16 jam. Upaya peningkatan yang dilakukan adalah dengan mempersingkat tahapan pemompaan dari 3 kali pemompaan menjadi 1 kali pemompaan. Air dipompa dari saluran primer SPPI pil menggunakan pompa berkapasitas 140 liter per detik. Dialirkan ke saluran perosemen di sekunder dan kolektor, sampai ke lahan sawah menggunakan sistem oncoran dari saluran perosemen subsekunder. Terima kasih telah menonton! 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 Beberapa keuntungan sistem ini adalah 1. Memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan air di lahan sawah 2. Menghemat biaya operasional pompa 3. Oncoran dipasang per 100 meter sepanjang saluran subsekunder sehingga memudahkan dalam pembagian air ke petak lahan sawah 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan air 5. Bisa dikembangkan sistem irigasi tetes untuk tanaman hortikultura Baris patlam pun tuluk 0. Nemui nyimak segalau saya bilang 0. Dari bumi dengan Berpumadapa telopong Katil anda terhambung di lawa paceng pusat 0. Pulau daging kapal Ceno jadi pusatku Lama kato menggalung Serengat dan silamon Saibumi dengannya Pumadabok selopo Kutiang dah terhambung Dila wapati pusatku Kulau naging kamal Tengok jadi pusatku Lama kato menggalung Serengat dan silamon Serengat dan silamon Lama kato menggalung Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!